Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, Nasib dan Hoki akan membahas mengenai woton penyembuh Astohusodo, mereka didampingi oleh hodam penyembuh alami paling tinggi. Setiap manusia dilahirkan dengan tujuan dan peran masing-masing, setiap dari mereka dibekali kemampuan oleh Tuhan untuk dapat memainkan perannya dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Selain memang dari bakat manusianya sendiri, Tuhan juga memerintahkan makhluk-makhluknya yang lain yaitu jin, untuk membantu manusia dalam menjaga keseimbangan alam semesta ini. Kolaborasi antara manusia dengan jin ini, dapat terlihat dari beberapa woton Jawa yang mempunyai kemampuan sebagai woton penyembuh. Woton penyembuh ini, terlahir dengan energi alami yang dapat digunakan sebagai penyembuh, sehingga mereka pas dan paling cocok untuk didampingi oleh sosok hodam penyembuh. Disinilah woton hodam penyembuh ini, akan mengambil peranannya sebagai seorang yang bertugas untuk menyembuhkan alam semesta, agar keseimbangannya tetap terjaga. Hodam penyembuh alami paling tinggi energinya, dipercaya sebagai hodam perewangan dari Sunan Muria. Hodam penyembuhan ini berwujud seorang laki-laki berjubah putih, yang dikala pada malam keramat tertentu akan berubah menjadi seekor harimau putih. Energi hodam penyembuh akan memberikan suatu ilmu yang disebut dengan Astohusodo, yang artinya adalah tangan penyembuh. Seseorang dengan ilmu ini, akan mengambil energi alami dari semesta melalui telapak tangan kirinya, kemudian akan mengubahnya menjadi energi penyembuhan, yang akan dikeluarkan lewat telapak tangannya. Sehingga hanya dengan menumpangkan tangan kanannya pada bagian yang sakit, serta diiringi doa-doa tertentu, maka dia bisa menyembuhkan orang sakit secara alami. Ada juga yang menggunakan media air, di mana unsur air sendiri secara alami memiliki energi penyembuhan alami yang sangat baik. Seorang weton penyembuh akan menyalurkan energinya di dalam segelas air, kemudian akan menyuruh orang yang sakit untuk meminumnya. Metode air ini merupakan metode yang paling ampuh dalam penyembuhan alami, karena akan berfungsi sebagai sugesti kepada seorang pasien untuk memiliki kepercayaan diri, bahwa dia telah meminum air sakti dan akan sembuh. Hodam penyembuh ini juga akan memberikan kesaktian dalam membangkitkan energi tenaga dalam murni di dalam diri, yang kemudian bisa ditransfer secara jarak jauh untuk menyembuhkan pasien. Orang yang didampingi hodam penyembuh alami paling tinggi ini, mempunyai beberapa tanda atau ciri. Ciri yang pertama adalah, orang tersebut kuat laku prihatinnya, dia tabah dan ikhlas dalam keprihatinan, tidak pernah mengeluh dalam menjalani kehidupan, juga kuat dalam ibadah dan tirakatnya. Ciri yang kedua adalah, orang yang didampingi hodam penyembuh ini terkadang mimpi didatangi oleh orang suci, di mana akan memberinya wejangan ilmu penyembuhan, atau bisa juga benda-benda pusaka tertentu. Maka tidak heran jika weton yang didampingi hodam penyembuh, mampu mengetahui resep atau metode penyembuhan kuno, yang sekarang sudah tidak ada orang yang mengetahuinya lagi. Benda pusaka pemberian di dalam mimpinya, juga tidak ada bentuk fisiknya, namun energi kesaktiannya sudah menjadi satu dengan tubuh dan jiwanya. Ciri orang yang didampingi hodam penyembuh alami paling tinggi, juga akan sangat peka terhadap perasaan dan suasana hati orang lain. Jika orang biasa mungkin akan menebak perasaan dan mood seseorang dari raut wajah, namun bagi yang punya hodam penyembuh ini, dia akan bisa mengetahuinya dari energi dan warna aura mereka. Sehingga dengan begitu, seorang weton penyembuh akan tahu apakah orang itu sedang senang atau sedih, dan kemudian bisa menyesuaikan dengan suasana hati mereka, oleh karenanya banyak orang yang merasa nyaman berada di dekatnya. Orang yang didampingi hodam penyembuhan ini, tidak selalu identik dengan orang yang bisa menyembuhkan penyakit fisik saja, namun juga penyakit mental, serta penyakit hati. Jadi profesinya tidak terbatas hanya pada dukun dan praktisi pengobatan alternatif saja, bisa juga seorang pesikiater, pemuka agama, dan lain-lain. Orang yang didampingi hodam penyembuh juga menunjukkan ciri mempunyai wolas asih yang tinggi, dirinya tidak suka dengan kekerasan, kesedihan, maupun penderitaan. Ciri didampingi hodam penyembuh yang terakhir adalah, orang tersebut senang menyendiri di alam terbuka, misal di gunung, di hutan, ataupun di pantai. Mereka senang menyendiri karena menjalin hubungan batin dengan sang pencipta alam semesta, selain itu juga mengisi ulang energinya dengan energi alam yang masih murni. Lalu woton jawa apasajakah yang termasuk dalam woton penyembuh Astohusodo ini? Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan share video ini, terima kasih. Woton penyembuh yang pertama adalah woton Selasapon dengan Neptu yang berjumlah 10. Energi penyembuhan dari woton Selasapon, banyak dipengaruhi oleh naungan bintangnya, yaitu lintang asu. Lintang asu membuat Selasapon mempunyai hati yang sensitif dan mudah tergerak oleh hal-hal yang bersifat emosional, bahkan terkadang hanya dengan menonton film sedih saja air matanya akan terkuras. Woton Selasapon adalah orang yang kokoh dan kuat dari penampilan luarnya saja, namun sejatinya memiliki jiwa yang lembut dan mudah tersentuh emosinya. Woton Selasapon mempunyai watak sanggar waringin, yang adalah perlambang sebagai tempat untuk bernaung dan berlindung. Woton ini hatinya teduh, dan memancarkan aura keramahan di matanya, sehingga membuat orang simpati dan nyaman di dekatnya. Woton Penyembuh yang kedua adalah Woton Jumat Wage yang memiliki jumlah neptus 10, energi penyembuh Jumat Wage banyak berasal dari energi lintang magelut yang menaunginya. Orang yang lahir di Woton Jumat Wage, hati mereka penuh dengan kasih, mudah ibah pada orang lain terutama bagi mereka yang sedang berkesusahan. Mereka selalu ikhlas mengulurkan tangan untuk membantu orang yang membutuhkan, Jumat Wage memiliki hati yang murni dan jujur. Mereka juga tidak peduli meskipun akan ada yang memanfaatkan kebaikan hatinya, yang terpenting baginya adalah, bagaimana hidupnya bisa bermanfaat untuk orang lain. Jumat Wage mempunyai pikiran dan kepribadian yang kuat, dirinya tidak mudah tergoda oleh silau keduniawian. Woton Penyembuh yang ketiga adalah Woton Minggu Legi. Woton ini memiliki jumlah neptus 10, energi penyembuhannya banyak berasal dari lintang kalah sung sang yang menaunginya. Woton Minggu Legi cenderung pendiam dan kuat hatinya. Mereka hanya membuka hati kepada orang-orang yang dia percaya, pembawaannya juga sangat tenang dan terkendali bahkan di saat marah, sehingga orang akan kesulitan menebak kepribadiannya. Orang kelahiran Minggu Legi sangat mudah tertarik pada hal-hal yang berbau dengan mistis dan misteri. Mereka memiliki keingin tahuan yang besar terhadap hal-hal tersebut, meskipun kadang mereka juga sering takut. Watak Naungan Sumur Sinaba yang menaungi Woton ini membuatnya memiliki banyak ilmu dan wawasan, sehingga banyak orang yang suka meminta nasihat dan petuah darinya. Woton Penyembuh yang keempat, sekaligus yang terakhir adalah Woton Senin Legi. Woton ini berjumlah neptus 9, energi penyembuhannya dipengaruhi oleh lintang kelapa yang menjadi naungannya. Wataknya cenderung sangat sopan dan tidak suka menyakiti orang ataupun makhluk hidup lainnya. Selain itu dia juga mudah memaafkan orang yang bersalah kepadanya, dan mampu membuka hati serta pikiran untuk mendengarkan dan menerima nasihat. Watak Lakune Angin membuatnya mudah dalam membuat orang lain senang dan nyaman ketika berada di dekatnya. Demikianlah video ulasan tentang Woton Penyembuh Astohusodo, di mana mereka didampingi oleh hodam penyembuh alami paling tinggi. Admin yakin, bahwa banyak di antara Anda sekalian yang memiliki hodam penyembuh ini, jika tidak berkeberatan, silakan berbagi pengalaman dengan kami semua di kolom komentar. Semoga video ini akan membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu sehat, dan selalu lancar rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!